Hai diambil orang dahulu dan sudah pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Haruan Gaming Oke dan kali ini kita akan coba ngebahas seputar permasalahan teman-teman Yang katanya setiap update itu otomatis rotnya menghilang Nah jadi memang seperti itu banget setiap kalian semisal dari MIUI 13 Kalau update ke MIUI 13 itu dia auto hilang Bang rootnya Jadi memang seperti itu Bang ya Nah dan disini sekaligus juga tutorialnya buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum akses root sama sekali Dan disini kebetulan kita sudah update menjadi versi MIUI 14 Bang ya Dan kita nanti akan coba root kembali Karena kita sudah update disini Dan by the way disini untuk filebot image nya tersedia Bang ya Walaupun enggak menggunakan room password tapi di room recovery nya tersedia Bang ya Bayangin aja Oke kita kembali tadi mananya tadi Nah ini kalau abang lihat kan disini kalau abang lihat gua Pakainya yang stabil beta yang recovery Bang ya Ini Tapi kalau download disini buat image nya ada Beneran Oke jadi langsung saja tanpa berlama-lama ya kan Kita coba root lagi Karena pas di update hilang Bang Tuh pencet modul pun kagak bisa cowo di poco s3nf sih ya Oke jadi langsung saja kita coba pencet magis nya seperti ini Lalu klik pasang seperti biasa Terus tambal pb meta dalam bot image Hah pb meta ya Apa pb meta atau bot image guys Tambal pb meta katanya disitu Oh kok poco s3 pro kita coba Poco s3 pro poco s3nf sih Pendor pendor semua sih ini Kita coba bot image lah Harusnya bot image ya sih ya Gak mungkin lah Pb meta Oke 26.0 kita masih proses penginstalan Oke addon Kita cek di file manager ya Sebentar File manager Download Nah ini Udah muncul Bang ya Majis pacetnya Jadi tinggal kita kopikan aja Ya kan Kita kopikan ke samping kiri Dari poco s3nf sih Sini Sini Oke mengisi daya Transfer file Oke files Buka Widi Kita coba kopikan Bang ya Bunduhan Mana tadi Majis pacet Nah ini Ini kita coba kopikan Salin ke Ini Kita taruh disini aja Bagian download Majis pacetnya ini Kodenya ND Banyak kodenya yang sebelumnya ND Kita coba salinkan Yang baru Itu kayaknya PELnya sebelumnya guys Yang gue apa Route ke Redmi Note 7 Jadi Kalo yang PELND Jangan dipake Emangnya Yang kita kopikan tadi Apa sih namanya Lupa gue Unduhan Bagaimana tadi cu Unduhan ND ND Namanya Udah apa Belum guys Oh iya ini Kalo yang ND Ini sebelumnya Di pukul 5 Tapi yang terbaru ini Di pukul 8 Titik 14 Oke Jadi sepertinya Udah selesai Kita tinggal balik aja Lagi nih Kita balikin Ini USB OTG nya Tepat di Redmi Note 7 Dan ini Di Poco S3 NFC Oke Kita coba cek Apakah otomatis Masuk Jager Kita klik oke dulu Sebentar Kita coba pastikan Sekali lagi Connect dong Oke Kita survive Oke Sepertinya udah Kita connect ya Kita coba buka Book Jager Kita klik Agree Dan ya Sepertinya disini Belum connected Kalo kita cek Disini Kita buka USB The bugging nya Dulu Atau USB The bugging Ya kan Setelan Ini Kita pencet Selama 7 kali Kalo sudah selesai Setelan tambahan Opsi pengembang Oke The bugging USB nya Belum nyala Ternyata Guys Tolong Nah jadi Seperti ini Banyak Bukan hanya Teman-teman Yang udah Rode Tapi Hilang Tapi Ini manual Juga bisa Buat teman-temannya Yang mungkin Pengen Rode Juga Oke Dan disini The bugging USB nya Sudah connect Kalo kita cek Kita coba Disconnect lagi Baru Connectin Sekali lagi Nah dan disini Gunakan perangkat USB Sekali lagi Dan ya Disini Sudah connect Kita coba Pencet ini Oke Iklan Aster profil Lajin Oke Jinkan Sip Sip Lewati Oke Dan disini Kita coba Ketikan Passport Devices Seperti ini Gak connect Lagi Astaga Naga Kenapa Nah gini Oh Kita belum Masuk Belum Masuk Ini Lupa Asrap Rola Gym Reboot Loader Reboot Loader Anjas Mabar Auto Masuk Passport Oke Sudah masuk Passport Gunakan Oke Gunakan Oke Sip Ya kan Kita coba Passport Devices Dulu Passport Devices Oke Sudah Ketek 925827F3 Kita coba Passport Flash Bot Nah Seperti ini Nah Nah Passport Place Bot Kita coba Cari File yang sudah kita taruh tadi sebelumnya di download Yang dipukul 08 lewat 14 Oke Kita langsung install Oke Masih Permrosesan Writing bot Oke Dan disini Sepertinya Sudah selesai Kita coba Langsung Passport Reboot Passport Reboot 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 aja Passport Reboot Kayaknya Gak bisa Reboot Dolong Nah Kayak gini Baru bisa guys Passport Reboot Biasa Kita saksikan Apakah Pocket 3 NFC Kita Atau HP kalian yang Sudah Terpasang Mi 14 Bisa root atau enggak Kalian bisa Ikutin tutor ini Bang ya Dijamin Work Cuman pake 2 HP No Cuman pake 2 HP Auto Bisa Routing Bang ya Dijamin Bisa Mobile Legends Mobile Legends 120Hz Bang ya Karena Masih ngebug Kata teman-temannya Kalau enggak root Oke Seperti biasa Majisnya Kita buka Guys Dan Tara Kita gak sabar lagi Kan Ya kan Oke Kalian bisa Install Module Majis Unlocker PX Snapdragon 8 Gen 1 Auto 120 EPS Unlock Ultra Guys Di 26.0 MIUI 14 Ya guys Ya Tuh MIUI 14 14.0 1 MIUI global Ya kan Oke Sip Semoga bermanfaat Untuk video kali ini See you next video Bye Bye Lِá Bye Bye selamat menikmati